Intro Ya kembali lagi bersama dengan mas Bejo di iBejo Channel Kali ini mas Bejo mau bikin video santui tentang Suzuki ya Atau lebih tepatnya tentang motor sport Suzuki Yang adalah motor sport firing dari Suzuki itu ada 2 Yang salah 2 nya mas Bejo bikinkan video kali ini Mas Bejo coba perbandingkan santui antara 2 motor kakak adik lah Yang satu adalah GSXR 150 Yang kali ini yang keyless ya Yang warna hitam Hitamnya itu hitam glossy dengan veletnya warna merah Yang akan mas Bejo coba perbandingkan dengan kakaknya Yaitu Suzuki Geekser 250 Jadi kan setiap pabrikan itu pasti punya ya Ada yang 150 ada yang 250 Agak berbeda seperti yang di Yamaha Karena apa? Karena di Yamaha itu 155 Tapi kan sama saja Sport firing sekitar 150an Jadi ada 2 kakak adiknya Beserta dengan update harganya berapa Karena setelah mas Bejo cek 2 motor ini Antara GSXR 150 dan Suzuki Geekser ini Selisihnya itu 21 juta Jadi kalau yang pabrikan lainnya itu hampir 2 kali lipat Antara yang 150 dan yang 250 Kalau untuk Suzuki ini selisihnya dikit Tidak tahu Ini yang GSXR Apa GSXR nya Yang kemahalan Atau Suzuki Geekser nya yang kemurahan Atau gimana Ya wis kita akan melahsantui Satu bar satu Kita mulai dari Tampang dari depannya dulu Dari 2 motor ini Ada 1 karakter ya Yang Suzuki Suzuki banget atau khas banget Yaitu pada lampunya itu Modelnya 1 lampu gitu ya Jadi 1 lampu di depan Jadi tidak ada terpecah-pecah lah ibaratnya Atau tidak pecah jadi 2 atau apa Pokoknya modelnya itu kayak satu mata gitu ya Antara GSXR dan Geekser Apa namanya 250 Yang membedakan yang utama Yaitu pada konsepnya Atau konsep dari spot firing itu sendiri Kalau untuk Suzuki GSXR 150 Yang warna hitam Hitamnya itu hitam glossy ya Itu konsepnya itu sport banget ya Jadi kalau untuk Suzuki GSXR Mas Bejo sudah pernah nyoba Itu nunduk banget ya Jadi sport banget Nunduk banget Anak muda banget lah ibaratnya Apalagi kan Konsep motor ini kan Sangat ramping ya Sangat ramping Sangat kecil sekali Ibaratnya Sedangkan kalau untuk Yang Suzuki Geekser Itu yang warna hitam ini kan Hitamnya hitam doff Itu konsepnya sport touring Jadi gak begitu nunduk Gak begitu sport banget Jadi kalau untuk Reading Itu untuk perjalanan jauh itu Lebih agak nyaman lah Agak bersahabat Dengan boyok atau Geger ya Bahasa Jawanya Apa? Punggung atau apa? Jadi Lebih nyaman dikendarai Yang Suzuki Geekser Nah kalau untuk Secara fitur Dan yang lain sebagainya Jelas Ini tidak bisa disamakan Enggak secara Apple to Apple Karena apa? Karena memang beda sisi Dan beda Apa ya? Ya beda aja Karena apa? Karena memang Yang Geekser ini Memang Udah Besar Udah yang 250 Terus kalau untuk Bodinya Untuk Suzuki GSX-R 150 Itu kan Hitamnya Hitam Glossy Jadi hitam Glossy Ada strippingnya Dan strippingnya pun Itu Warnanya Glossy juga Ada tulisannya Suzuki Itu warna Abu-abu Dengan Velgnya Itu Warnanya Warna Merah Jadi ada Kombinasi Atau dikombinasikan Antara dua warna Antara hitam Dan warna merah Pada bagian Warna velgnya Sedangkan Kalau untuk Suzuki Geekser SF 250 Yang warna Hitam Hitam Dove ini Ada strippingnya Itu Warna Emas Kekuningan Atau apa Atau Emas aja ya Atau kuning Pokoknya yang 250 Jadi Bener-bener Garang Karena Hitamnya itu Hitam Dove Dengan Warna Velgnya Itu Warnanya Warna Hitam Kalau dari keseluruhan Memang Berbeda Penampilan Ibaratnya Dari dua Tipe Motorsport Dari Suzuki Ini Terus Kalau untuk harga Berapa harganya Mas Bejo Nah ini kan Pasti kalian Akan Bertanya-tanya Itu harganya Berapa Dan selisihnya Berapa Untuk OTR Jember Karena Mas Bejo Tinggalnya Di Jember Untuk Suzuki GSXR Yang 150 Atau Suzuki GSXR 150 Yang ada di video Yang warna Hitam Hitamnya Itu Hitam Glossy Itu Harganya Adalah 35.211.000 Jadi OTR Jember Di bulan Oktober Atau Pertengahan Oktober Tahun 2022 Dengan Konsep Yang Sport Banget Sport Banget Jendit Banget Terus Habis itu Kalau untuk Suzuki Gixxer SF 250 Yang Kakaknya Yang 250 Ini Itu Harganya 56.650.000 Jadi Lebih Detailnya Itu Selisihnya Sekitar 21.500.000 Lebih Mahal Yang 250 Pastinya Cuman Selisihnya Itu Dikit Jadi Biasanya Kalau Kita Perbandingkan Saja Ibaratnya Kalau Untuk R15 Dengan R25 Itu Kan Selisihnya Hampir Dua Kelipat Tapi Ada Tapinya Mas Benjo Mungkin Bisa Ada Jawaban Karena Kenapa Yang Gixxer Ini Lebih Murah Karena Yang Suzuki Gixxer Ini Memang Berbeda Dengan CBR Atau Dengan Ninja Fi Atau Dengan R25 Kenapa Karena Yang Suzuki Gixxer Ini Kan Satu Silinder Saja Jadi 250 CC Satu Silinder Beda Dengan Yang R15 CBR Dan Ninja Yang Sudah Dua Silinder Mungkin Kalau Ninja Mono Itu Mungkin Bisa Di Apple To Apple Kan Atau Bisa Di Perbandingkan Jadi Itu Mungkin Jawabannya Kenapa Suzuki Gixxer Ini Selisihnya Dikit Dengan Adiknya Yang GSXR 150 Yang Kiles Yang Warna Hitam Ini Kalau Untuk Kalian Dengan Selisih Harga Seperti Itu Dua Pilihan Dari Motorsport Suzuki Kalian Cuka Yang Mana Atau Pilih Yang Mana Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Kalau Pengen Beli Di Antara Dua Ini Sudah Ada Di Jember Jadi 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 Kalian Bisa Menghubungi Nomor Pak Imron Yang Sudah Tak Cantum Kan Dari Tadi Di Layar Atau Kalau Kurang Jelas Di Deskripsi Video Di Bawah Kita Ulangi Lagi Kalau Suzuki GSXR 150 Itu Harganya Adalah Rp35 Rp211.000 Dengan Segala Macam Keunggulan Dan Build Quality Yang Benar Benar Kuat Dari Suzuki Sedangkan Kalau Suzuki Gixxer SF250 Yang Warna Hitam Doff Yang CBU Dari India Ini Jadi Tidak Dibuat Di Indonesia Dibuat CBU Dari India Ini Harganya Adalah Rp56 650 Atau 56 650 OTR Jember Ada Potongan Pastinya Ada Potongan Ada Bonus Dan Ada Yang Lain Sebagainya Hubungi Saja Nomor Pak Imron Yang Ada Deskripsi Video Di Bawah Atau Berkunjung Di Dallernya Suzuki Di Dekatnya Lampu Merah Mangli Jember Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Videonya Karena Segala Macem Penampakannya Sudah Cukup Kalau Kalian Kurang Puas Diulangi Lagi Videonya Dari Awal Mungkin Cukup Video Dari Mas Bajawa Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Banyak Pastinya Karena Mas Bajawa Hanya Manusia Biasa Tempat Salah Gilaf Dan Kesempurnaan Hanya Terima Kasih